Intro Intro Goal pemain PSN Makassar Yaakob Sayuri terfavorit di AFC disebut mirip gol Ronaldo dan Messi gol Yaakob Sayuri masuk dalam deretan gol terfavorit AFC 2022 kala itu Yaakob Sayuri melesakkan tembakan keras dengan kaki kiri setelah mengecoh pemain Kuala Lumpur FC Giancarlo Galifoco voting gol terfavorit 2022 masih berlangsung dan gol pemain PSM Makassar Yaakob Sayuri masih unggul jauh atas gol favorit lainnya penyelenggara AFC 2022 yang diikuti PSM Makassar menggelar voting untuk memilih gol terfavorit salah satunya yakni milik bintang PSM Makassar Yaakob Sayuri selain gol Yaakob Sayuri ada enam pemain lainnya juga masuk daftar pencetak gol terbaik selama gelaran AFC 2022 dua diantaranya wakil dari Klub Malaysia yakni Paolo Josu dari Kuala Lumpur FC kemudian Ronald Nga Hwanja dari Kedah Darul Aman voting ini masih berlangsung namun hingga Senin 7 November 2022 pukul 19.30 Wittah gol Yaakob Sayuri masih unggul telak atas lawan-lawannya dasarkan persentase voting gol Yaakob Sayuri unggul dengan torehan 51 persen sedangkan dua wakil dari Malaysia masing-masing hanya mengumpulkan voting 1 persen hanya pemain dari klub suriah Nadiem Sabat yang mendekati voting Yaakob Sayuri Nadiem Sabat mendapat voting 32 persen sejauh ini misalnya gol Yaakob sendiri tercipta melalui sepakan kerasnya yang mengarah ke sudut kanan gawang-kuan spoilers Wala Lumpur FC Ari Ghani keeper 23 tahun ini sudah mencoba melompat untuk menghalau bola tapi gagal menepis tembakan Yaakob gol Yaakob ini disebut oleh netizen mirip gol bintang sepakbola Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo gol Yaakob Sayuri di menit 58 menjadi pembuka asah bagi PSM untuk mengejar ketertinggalan selisih tiga gol berkat gol tersebut skor menjadi 3-1 walau akhirnya tim Juku Eje kalah dengan skor akhir 5-2 kalau untuk saya pribadi tidak menyangka gol saya bisa jadi salah satu yang masuk kategori gol terbaik kata Yaakob Sayuri gol pemain yang akrab di Sapayasa ini bersaing dengan enam pemain lainnya yakni Robin Ho dari Basundara King Nadiem Sabak dari Tis Renan Ronald Nahwanjah dari Kedah Darul Aman Nurilat Rosef dari Al-In AC FC Paulo Jusu dari Kuala Lumpur City dan salah al-Yahyai dari al-Sreb saya tidak bisa lebih jauh ke sana karena itu tergantung voters dari supporter yang mendukung saya katanya kalaupun menjadi gol terfavorit dari peserta yang lain ia mengembalikan sepenuhnya kepada Tuhan dan orang yang mendukungnya kalau memang terpilih sebagai gol terbaik dari enam besar saya serahkan kepada Tuhan dan orang yang mendukung saya ucapnya pemain kelahiran kepulauan Yapan Papua ini memiliki motivasi tinggi untuk menambah pundi-pundi golnya makanya setiap ada kesempatan untuk cetak gol akan saya manfaatkan semaksimal mungkin katanya